Intro Tiga lembaga HAM negara baru-baru ini menggelar sidang HAM di Jakarta. Tujuannya menagih janji negara untuk penyelesaian kasus pelanggaran berat di Indonesia. Apa rekomendasi dari sidang Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia tersebut? Berikut laporan yang disusun Alva Noviar untuk Asya Kholing. Pekan lalu tiga lembaga HAM negara, yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menggelar sidang HAM di Jakarta. Ini bertepatan dengan hari HAM internasional yang jatuh setiap 10 Desember. Sidang ini bertujuan untuk menagih kembali komitmen pemerintah dalam penegakan HAM. Hingga kini, kasus pelanggaran HAM berat seperti penghilangan paksa, tragedi Trisakti, Semangis 1 dan 2, maupun korban tragedi politik tahun 65 masih terkatung-katung dan belum ada penyelesaian. Wakil Ketua Komnas HAM, Sandra Yati Moniaga, mengatakan, negara harus menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu lewat pengadilan ad hoc HAM. Kami terus memang merekomendasikan ada pembentukan pengadilan ad hoc HAM, tapi itu kan sebenarnya di luar kewenangan kami. Jadi setelah penyelidikan selesai, yang harus dilakukan kan penyelidikan. Nah untuk beberapa kasus baru pada tahap penyerahan laporan penyelidikan. Untuk kasus yang lain, ada 4 kasus, sebenarnya sudah ada keputusan dari DPR untuk ada pengadilan ad hoc HAM. Macetnya di Presiden. Sandra Yati juga menambahkan, Kejaksaan Agung perlu melakukan pendekatan hukum responsif untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Artinya, hukum berpihak dan memberikan keadilan pada kelompok marjina. Kita tidak boleh disandera oleh keterbatasan hukum. Jadi memang ada situasi undang-undang pengadilan HAM itu kan memang masih mendekatan menggunakan paradigma logika pidana biasa. Di mana harus ada korban, ada pelaku. Nah kalau pelakunya sudah meninggal, bagaimana? Dan bagaimana memposisikan negara sebagai penanggung jawab dari pelanggaran HAM berat? Ironisnya, perjuangan yang selama ini dilakukan keluarga korban HAM untuk mendapat keadilan seolah dianggap sepi oleh pemerintah. Menteri Hukum dan HAM Amir Samsudin mengatakan, pemerintah belum memutuskan cara penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. Bahkan Amir juga tidak mengakui rekomendasi yang diserahkan Komnas HAM berkait kasus pelanggaran HAM berat 65 dan kasus penembakan misterius saat rezim Orde Baru berkuasa. Yang ada kan sebetulnya rekomendasi DPR. Kalau tidak salah 2009 ya. Yang artinya kan dikuatkan kembali oleh rekomendasi Komnas HAM berat 65 dan kasus pelanggaran HAM. Terus terang, ini pertanyaan yang paling sulit saya jawab. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Joko Suyanto juga meminta agar rakyat Indonesia melupakan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu, termasuk korban tragedi politik 65. Pernyataan itu jelas mencerminkan sikap negara yang abai, serta menyakiti rasa keadilan korban dan keluarga korban pengadilan HAM. Karena menurut saya itu pengabayan, pengabayan terhadap realita adanya pelanggaran HAM berat, terhadap perspektif korban. Korban sudah jelas menyatakan dan dokumennya tebal sekali bagaimana mereka menderita luar biasa, bahkan sampai keturunannya pun anak dan keluarganya pun menderita. Nah, bagaimana kita bisa belajarlah dari negara lain, kita bisa memaafkan. Bahkan para korban itu sudah mau memaafkan kalau orangnya mengaku bersalah. Persoalan yang menimpa para tenaga kerja Indonesia di negeri orang seolah tak ada habisnya. Mulai dari ancaman perdagangan orang, kekerasan yang dilakukan majikan, hingga gaji yang tidak dibayar. Tak hanya itu, banyak TKI yang juga terancam hukuman pancung karena dituduh membunuh majikannya. Baru-baru ini, TKI asal Jawa Tengah, Satina, terancam hukuman mati di Arab Saudi karena dinyatakan bersalah membunuh ibu majikannya. Hingga kini pemerintah masih bernegoisasi dengan pihak keluarga korban mengenai pembayaran uang diat atau ganti rugi yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah tersebut. Apakah pembayaran uang diat ini dapat menyelesaikan masalah TKI yang terancam hukuman mati? Simak wawancara kami dengan anggota komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, berikut ini. Pak Natalius, ini mengacu kepada uang diat atau uang ganti rugi untuk membayar TKI yang dihukum mati di pancung di Arab Saudi. Nah ini jumlahnya semakin lama, ini semakin meningkat. Ini bagaimana Komnas HAM menyikapi hal ini? Membunuh orang itu melanggar hak. Kita juga memandang bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah warga negara Indonesia. Di Undang-Undang Dasar 1945 itu kan menghargai hak hidup orang. Karena itu upaya negara melindungi orang penting. Salah satunya adalah penyediaan uang diat sebagaimana diminta keluarga korban. Kalau untuk menyelamatkan nyawa manusia Indonesia, menurut saya itu kita apresiasi sebagai orang komisioner yang menghargai hak hidup. Tapi ingin saya sampaikan bahwa kasus-kasus semacam ini, sepanjang kebijakan penempatan tenaga kerja Indonesia itu masih berlaku, problem yang sama akan kita hadapi. Karena itu tidak hanya cukup kalau kita menyediakan atau DPR menganggarkan uang diat. Tetapi kebijakan diplomasi kita, kebijakan perlindungan terhadap DKI, kebijakan supaya para tenaga kerja Indonesia kita di luar negeri tidak teraniaya atau tidak dianiaya. Itu yang penting. Jadi tidak hanya sekedar uang diatnya. Tidak hanya sekedar menyediakan uang ganti rugi saja, tapi ada yang lebih prinsipil dari hal itu. Tapi saat ini pemerintah seakan-akan, ya kalau misalnya memang hanya bernegosiasinya itu hanya dalam tahap menurunkan uang diat juga. Ya, karena gini. Pemerintah menganggap, ya kita punya anggaran besar. Uang diat di Arab Saudi 500 real. 500 ribu real. 500 ribu real. Dianggap ya mampu lah untuk membantu. Tapi bukan itu. Persoalannya adalah persoalan itu harus ditutupkan di hulunya. Itu adalah dengan bagaimana membangun diplomasi, bagaimana meningkatkan pengawasan, perlindungan, kesadaran terhadap tenaga kerja Indonesia. Dari Komnas HAM sendiri, apakah uang diat ini harusnya dianggarkan sendiri dalam APBN atau cukup diambil dari asuransi konsorsium? Dari itu bisa. Tetapi sisi lain memang kepedulian pemerintah melalui DPR itu juga penting. Jadi ada dua. Tetapi yang paling didorong adalah kompensasi itu bisa dilakukan melalui hasil tabungan mereka, yaitu asuransi. Jadi salah satu kelemahan di asuransi TKI kita itu kan ketika bayar preminya lancar. Tapi ketika menariknya, menariknya sulit. Menariknya sulit. Berbagai persyaratan, problem A, problem B, problem C. Iya, makanya. Karena itu yang tadi saya bilang bahwa kapitalisasi TKI itu justru menyebabkan para tenaga kerja Indonesia itu tidak bisa. Dalam konteks ini pemerintah dipimpin oleh presiden harus bisa menyelesaikan persoalan itu secara baik. Kan di Arab Saudi hukum itu kan sistemnya dipimpin oleh raja. Cukup dengan raja Arab Saudi, dengan presiden SBY menyelesaikan persoalan itu secara baik. Jangan di tingkat level menteri. Menteri itu nggak akan pernah selesai.